Intro Shalom anak-anak, mari kita belajar mensyukuri perbedaan TPKN Tema 1, Subtema 3 Indonesia berdiri di atas perbedaan Perbedaan tersebut meliputi agama, suku, adat-istiadat, bahasa daerah, dan warna kulit Dengan adanya perbedaan, kita harus mensyukurinya Cara menjaga perbedaan-perbedaan itu dengan saling menghargai dan saling menyayangi Menghargai dan menyayangi orang lain juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan yang baik Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya Menyayangi dan menghargai termasuk melaksanakan perintah Tuhan Jika kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali Sikap apa yang kamu lakukan? Sikap yang akan kamu lakukan adalah Mengajari temanku Cara bermain lompat tali Kamu melihat salah satu temanmu mengecek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat Sikap yang akan kamu lakukan adalah Jawabannya adalah Menasihati teman yang mengecek Agar menyemangati teman yang kesulitan saat melompat Misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik Bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Iya Kamu bisa menyatakan teman agar tertib dengan cara yang sopan Dan tidak memaksakan kehendak Memberi saran dengan terhadap teman Juga termasuk sikap menghargai teman Kita harus memberi saran yang baik Jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru Ini kita lakukan sebagai tanda Kita menyayangi teman Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila Sila kedua Pancasila adalah Kemanusiaan yang adil dan berada Selamat belajar anak-anak God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!